Pembalap MotoGP kepanasan, sampai bawa kipas ke dalam pedok. Fans Fabio Quartararo hadir pakai outfit bergambar foto Fabio Quartararo. Sirkuit Mandalika di Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar balap motor MotoGP akhir pekan ini, tanggal 13 hingga 15 Oktober. Langkaian balap MotoGP Mandalika 2023 sudah dimulai sejak pagi hari ini. Sari ke-15 MotoGP 2023 berlangsung di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Ini adalah kali kedua Mandalika menggelar MotoGP setelah menggelarnya secara perdana musim lalu. Balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika tahun ini diprediksi berlangsung dalam kondisi cuaca yang cerah. Langkaian balap MotoGP Mandalika 2023 dimulai pagi ini Jumat 13 Oktober 2023. Menu pertama yang disajikan adalah sesi praktik untuk kelas Moto3, Moto2 dan Free Praktik buat kelas MotoGP. Kemudian dilanjutkan pada siang hingga sore hari praktik sesi kedua untuk Moto3 dan Moto2, serta praktik untuk kelas MotoGP. Hasil sesi latihan Bebas 1 atau FV1 MotoGP Mandalika 2023 telah diketahui. Dimana rider tim Pramak Ducati Jorge Martin keluar menjadi yang tercepat pada Jumat 13 Oktober 2023 siang waktu Indonesia Barat. Sementara Mar Marquez, Rapsol Honda harus puas finish di posisi 14 besar usai gagal tampil meyakinkan. Berlangsung selama 45 menit di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Martin menjadi yang tercepat usai mencatatkan waktu 1 menit 31,811 detik. Lalu posisi kedua dan ketiga ditempati dua pembalap Aprilia, Mavaric Vinales dan Alex Expargaro. Sejumlah pembalap kelihatannya juga kepanasan dengan cuaca di Mandalika. Nelihat dari salah satu postingan Instagram story milik pembalap Mandalika Racing Team, Boben Schneider terlihat sedang memakai kipas angin mini untuk mengurangi rasa panas cuaca di Mandalika. Kemudian ada pembalap dari Ducati Lenovo Enea Bastian ini juga terlihat sedang kepanasan. Sehingga dia harus melatakan kantong es di atas tubuhnya untuk mengurangi rasa panas di dalam pedok. Yang paling unik datang dari pembalap Aprilia Racing, Mavaric Vinales. Dia terlihat sedang berendam di kolam mini di pelakang pedok Mandalika, karena tidak peta dengan suku di Mandalika yang mencapai 32 derajat Celcius. Saking panasnya, rider dari Red Bull KTM Jack Miller sampai kehausan. Bagaikan tukang galon yang sedang mengantar galon minuman, dia harus menggotong satu galon penuh air sambil membawa cangkir ke dalam ruangan milik rider tersebut. Sementara di pedok milik Red Bull KTM, rekan satu tim Jack Miller justru kepanasan sambil membawa kipas angin yang cukup besar dan dihadapkan pada tubuhnya. Sementara itu, Fabio Quartararo dikejutkan dengan kehadiran fansnya di Mandalika. Menurut dengan outfit foto Fabio Quartararo mulai dari topi dan baju yang dikenakan sambil membawa bendera bertuliskan El Diablo dan angka 20. Fans Quartararo tersebut tersorot oleh kamera milik MotoGP. Setelah menjalani latihan bebas nampaknya Quartararo, yang sedang diwawancarai salah satu presenter nampak menyukai presenter tersebut. Dari tetapan Quartararo yang begitu tajam dan senyum-senyum sendiri sambil memandangi presenter tersebut, sampai Quartararo tak sadar tingkahnya terekam oleh kamera. Mumen penuh haru terjadi di belakang pedok Mandalika ketika pembalap RNF Aprilia Miguel Oliveira dipertemukan kembali dengan staf Hotel Risman. Yang tersebut seperti yang diketahui adalah sosok yang cukup berjasa atas Oliveira hingga membuat ininya mampu memenangkan MotoGP Mandalika 2022. Seperti diketahui, Oliveira sukses memenangkan balapan MotoGP Mandalika tahun lalu ketika masih berseragam Red Bull KTM. Namun tak disangka-sangka dalam mewancara di pub frame pasca balapan. Dia mengungkapkan bahwa kemenangan ini didedikasikannya untuk Christmas. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.